Aku saja rapat, kalau kamu belum menggunakan, lewatkan dia. Ini kenapa, Pak? Masalah ini sudah dibicarakan, dan sudah berjalan kerewa dan berusaha. Bapak ini gimana? Bapak, 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 bapak. Masihnya siapa yang punah, masihnya siapa yang punah, masihnya siapa yang punah, yang punah, kita semua. Sebuah kasus yang cukup menggemparkan di Indonesia bahkan dunia kala itu Yaitu tentang kisah tragis seorang aktivis buruh bernama Marsina Yang diculik, disiksa dan dibunuh dengan geji pada masa Orde Baru Marsina merupakan buruh di PT Catur Putra Surya atau disingkat GPS Sebuah pabrik pembuat cam yang berada di Borong, Sidoarjo, Jawa Timur Semasa hidup, Marsina dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh Perjuangan Marsina pun terpaksa terhenti setelah ia diculik Disiksa, diperkosa hingga dibunuh pada 8 Mei 1993 Jenazah Marsina ditemukan dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk Di daerah Wilangan Nganjuk, Jawa Timur Sekitar 200 km dari tempatnya bekerja pada 9 Mei tahun 1993 Marsina lahir pada 10 April tahun 1969 di Ngunudok Nganjuk, Jawa Timur Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara yang semuanya perempuan Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Vijayati Ayah Marsina bernama Mastin dan ibunya adalah Sumini Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia Dan setelah itu, ayahnya menikah lagi Sejak kecil, Marsina sudah terbiasa bekerja keras Para guru dan teman-temannya di sekolah dasar tempat Marsina belajar Menceritakan ia adalah seorang anak perempuan yang pintar Suka membaca dan kritis Setamat SD, Marsina melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk Dan setelah lulus dari SMP pada 1982 Marsina kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah Dengan bantuan biaya dari pamannya Marsina sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum Namun sayangnya karena kendala biaya Mimpi Marsina untuk melanjutkan pendidikan pun sirna Ia kemudian memilih merantau ke Surabaya pada tahun 1989 Dan menumpang hidup di rumah kakaknya bernama Marsini Marsina pun sempat bekerja di sebuah perusahaan Pengemasan barang sebelum akhirnya hijrah ke Sidoarjo Dan bekerja di PT JPS pada tahun 1990 Selama bekerja di PT JPS Marsina dikenal sebagai guru yang vokal dan selalu bersuara Memperjuangkan nasib rekan-rekannya Marsina adalah aktivis dalam organisasi guru Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja di PT JPS Pada awal tahun 1993 Pemerintah mengeluarkan imbauan kepada pengusaha Jawa Timur Untuk menaikkan gaji pokok karyawan sebesar 20% Namun imbauan itu tidak segera dikabulkan para pengusaha Termasuk oleh PT JPS tempat Marsina bekerja Hal itu memicu unjuk rasa dari para buruh yang menuntut kenaikan upah Pada 2 Mei 1993 Marsina terlibat dalam rapat perencanaan unjuk rasa yang digelar di tanggulangin Sidoarjo Pada 3 Mei 1993 Para buruh mencegah teman-temannya bekerja untuk melakukan aksi mogok Namun komando rayon militer atau koramil setempat langsung turun tangan mencegah aksi para buruh di PT JPS tersebut Keesokan harinya para buruh mogok total dan mengajukan 12 tuntutan kepada PT JPS Salah satu tuntutan buruh adalah kenaikan gaji pokok dari Rp1.700 per hari menjadi Rp2.250 per hari Selain itu mereka juga meminta tunjangan Rp550 per hari Yang akan bisa didapatkan ketika buruh absen Marsina pun menjadi salah satu dari 15 orang perwakilan buruh yang melakukan perundingan dengan pihak perusahaan Ia masih terlibat dalam perundingan-perundingan hingga 5 Mei 1993 Pada siang hari sebanyak 13 buruh yang dianggap menghasut rekan-rekannya untuk berunjuk rasa digiring ke komando distrik militer Sidoarjo Mereka kemudian dipaksa mengundurkan diri dari PT JPS Karena dituduh telah menggelar rapat gelap dan mencegah karyawan lain bekerja Kala itu Marsina dikabarkan sempat mendatangi Kodim Sidoarjo Untuk menanyakan keberadaan 13 rekannya yang sebelumnya digiring ke sana Namun sekitar pukul 10 malam tanggal 5 Mei 1993 Marsina menghilang Keberadaan Marsina tidak diketahui lagi hingga jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan Danganjuk pada 9 Mei 1993 Berdasarkan hasil otopsi, Marsina diketahui telah meninggal dunia pada satu hari sebelum janasannya Ditemukan yakni pada 8 Mei 1993 Adapun penyebab kematian Marsina adalah penganiaan berat Selain itu Marsina juga diketahui telah diperkosa Kasus pembunuhan Marsina mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan para aktivis HAM Para aktivis kemudian membentuk Komite Solidaritas untuk Marsina Dan menuntut pemerintah menyelidiki dan mengadili para pelaku pembunuhan Kala itu adalah masa dari kepemimpinan Soeharto Ia menekankan agar kasus pembunuhan Marsina tidak ditutup-tutupi Presiden Soeharto meminta agar kasus Marsina diusut dengan tuntas Ketika itu memang muncul kerugian terhadap aparat terkait kasus pembunuhan Marsina Sebelum pidato Soeharto pada 30 September tahun 1993 Pemerintah telah membentuk tim terpadu Bakor Stanasda Jawa Timur Untuk menyelidiki kasus Marsina Selanjutnya 8 orang petinggi PT JPS ditangkap sejarah diam-diam dan tanpa prosedur resmi Salah satu orang yang ditangkap adalah kepala personalia PT JPS Mutiari Yang kala itu sedang hamil Selain itu, pemilik PT JPS Yudi Susanto juga turut ditangkap dan diinterogasi Orang-orang yang ditangkap itu diketahui menerima siksaan berat Baik secara fisik ataupun mental Serta diminta mengakui telah merencanakan penculikan dan pembunuhan terhadap Marsina Selama proses penyelidikan, tim terpadu telah menangkap serta memeriksa 10 orang Yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsina Dari hasil penyelidikan itu disebutkan bahwa Suprapto, seorang pekerja di bagian kontrol PT JPS Menjemput Marsina dengan sepeda motornya di dekat rumah kos aktivis buruh itu Marsina kemudian disebut di bawah kerumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya Setelah tiga hari disekap, Marsina disebut dibunuh oleh suwono seorang satpam di PT JPS Pemilik PT JPS Yudi Susanto kemudian dijatuhi vonis 17 tahun penjara Sementara itu, beberapa staf PT JPS dijatuhi hukuman sekitar 4 tahun hingga 12 tahun penjara Akan tetapi, Yudi Susanto kala itu kukuh menyatakan tidak terlibat dalam pembunuhan Marsina Dan dirinya hanya menjadi kambing hitam Ia kemudian naik banding ke pengadilan tinggi dan dinyatakan bebas Para staf PT JPS yang dijatuhi hukuman juga naik banding hingga mereka dibebaskan dari segala dakwaan Atau bebas murni oleh mahkamah agung Petusan mahkamah agung tersebut tentu saja mengundang kontroversi dan ketidakpuasan masyarakat Para aktivis terus menyuarakan tuntutan agar kasus pembunuhan Marsina Diselidiki dengan terang dan kecurigaan terhadap keterlibatan aparat militer Juga diungkap Kasus Marsina berdampak besar pada gerakan pekerja dan masyarakat Munculnya tekanan publik memicu perubahan kebijakan Serta menimbulkan kesadaran akan hak asasi manusia dan kondisi kerja yang memprihatinkan Dengan latar belakang sebagai pekerja Marsina menjadi tokoh yang menginspirasi rakan-rakannya Untuk bersatu dan berjuang demi perbaikan kondisi kerja Namun pilihan hidupnya juga menjadikan Marsina sebagai target Dan akhirnya menjadi korban dari ketidakadilan yang dihadapi oleh pekerja di sektor industri Marsina dalam hidup dan kematian tragisnya Membawa perubahan dan membuat kita merenung Tentang perlunya melindungi hak-hak pekerja Sampai saat ini Marsina masih dikenang sebagai pahlawan buruh Ia juga dianugerahi penghargaan Yap Tiem Hien Marsina kita tahu tidak bersenjata Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih lalu meluap kemana-mana Marsina tidak ingin menyulut api Ia hanya memutar jarum analogi agar sesuai dengan matahari